Pemain-pemain tim Naswanita U17 Indonesia Pertama diikuti sebanyak 35 pemain PSSI ingin Satoru Mochizuki bisa mempersiapkan tim Naswanita U17 Indonesia dengan baik Apalagi dalam ajang Piala Asia U17 2024 nantinya tim Merah Putih akan tampil sebagai tim tuan rumah Tim Naswanita U17 Indonesia sebagai tim tuan rumah bergabung dengan Korea Selatan, Korea Utara, dan Filipina di grup A Dalam proses mencari pemain ini, Satoru Mochizuki mengaku bahwa pencariannya ini tak mudah Lebih lanjut, untuk seleksi gelombang pertama ini tentu Satoru Mochizuki tak ingin terlalu buru-buru Ia mengaku dalam seleksi gelombang pertama ini nanti hanya akan mengambil 10 hingga 15 pemain Pemain-pemain yang terpilih nantinya akan kembali mengikuti seleksi tahap kedua Pelatih berusia 59 tahun tersebut mengatakan bahwa proses seleksi ini akan dilihat dengan baik Pasalnya, nanti akan ada seleksi tahap berikutnya untuk bisa mencari pemain terbaik Untuk itu, pada tahap pertama tak banyak yang diambil dan nanti akan lanjut seleksi dengan pemain baru Mereka akan mencari pemain terbaik agar bisa memperkuat tim Naswanita U17 Indonesia nantinya Oleh karena itu, selama seleksi pun langsung menjalani pertandingan Pasalnya, ia akan melihat secara keseluruhan bagaimana penampilan para pemain Ia menilai kecepatan hingga skill individu para pemain juga Oleh karena itu, ia mengaku dalam situasi sulit untuk menemukan pemain dalam seleksi ini Ia ingin bisa menemukan pemain bagus dan hebat, sehingga nantinya sang pemain bisa menjadi pemain hebat Walaupun saat ini menurutnya tak mudah buatnya dalam memilih pemain